Kenapa kalau berbekam itu adalah boleh tapi makro? Karena ibadah kalau itu disitu tidak layak dilakukan, maka jangan dilakukan. Meskipun tidak membatalkan ibadah seperti berbekam itu tidak membatalkan kuasa, tapi adalah menghilangkan pahalanya kuasa atau tidak layak dilakukan, maka tidak usah dilakukan. Ibadah makro itu loih apik ditinggal. Bismillahirrahmanirrahim hadis nomor 687 di bawah supaya kelihatan dan gandeng kelihatan cantik memberikan semangat hidup gairah hidup orang kemeluruh 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 nek waiposo esok sekolah ngantuk ngaji awal ngantuk ngaji sore ngantuk sore ngapo jenilu lemes KB tidak ada semangat hidup justru disitu adalah puasa kita harus bisa bersemangat dengan aktivitas kita ya melatih diri membina membakar mental menguji mental hati roh dan mental kita lebih bagus aja alasan poso poso turu ibadahnya turu terus laiku ya pemahaman yang keliru bukan pemahamannya seperti itu meskipun tidur itu puasa adalah dalam padat ibadah bukan berarti kita tidak saja diperintahkan untuk tidur tidak tidak selalu tidur puasa selalu tidur tidak tetapi harus beraktifitas selalu semangat dalam beraktifitas hangatan ya ada meriki berarti celahan hukumnya sunat di saat Romadon masuk ya sawal juga rohasa mau ngeretaku ingkatnya sop ibu rumah aja sop imam ibu rumah aja bisnatin ke lawan sana do'ifin kan do'if oto'apes wakolah nanti kau sop ahtirmindiyu sop imam termindi laya siku ora-raksa laya siku ora-raksa fiatel babi dalam ikibab apa syaiun apa suwijiwiji berarti nekmono berarti sing dilakukan kanjeng nabi iki termasuk dari sunai botenamu kanjeng nabi tapi kita semua di saat Romadon bahama apa itu menggunakan minyak bagus terawai pakai wangi yang ngan bagus salahan bagus termasuk itu termasuk kesunatan karena disitu kalau kita semua menggunakan suatu yang wangi-wangi maka itu kita semua selalu didoakan oleh para malaikat karena malaikat itu cinta kepada wangian sepertinya kita jarakubun kesunatan membawa kembang sebabnya apa kalau kembang didatangkan malaikat pada hadir untuk minta ampun kepada orang yang kita ziarai enak wahi bodoh morong goni mbah nih goni buyut mbah goni wangtua goni dulur pakai Romadon begitu juga seterusnya kita mau belajar emang belajar kenurul anwar tabarukan ngalah berkah karu wangtuamu leluhurmu parani mbahmu pacarake ya surat ikhlas akhir pun tabarukan ngalah berkah yaluk dungane wangtua mbah sing onone alam kuburnya menea mereka semua minta diampuni kita doakan diampuni urdusanya ya itu malah lebih bagus